Panitia Kerja atau Panja Revisi UU Pilkada Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat membahas RUU Pilkada. Rapat tersebut dilakukan bersama dengan Kementagri, Kemenkumham, Kemenkeu, dan DPD pada Rabu 21 Agustus rapat itu digelar sehari setelah keluarnya putusan MK soal Pilkada 2024. Dalam rapat balik DPR diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali para anggota Dewan. Poin pertama adalah soal ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Balik DPR melakukan pelonggaran ambang batas tersebut hanya berlaku buat parpol yang tak punya kursi DPRD. Keputusan itu menutup pintu bagi Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta lewat PDIP. Balik DPR juga menyepakati syarat batas usia Cagub dan Cawagub merujuk pada putusan MA. Dimana batas usia dalam putusan MA itu adalah minimal 30 tahun sejak pelantikan paslon terpilih. Dengan begitu maka peluang Kaisang Pangarep untuk maju Pilkada kembali terbuka.